Hai guys hari ini saya mau belajar cara untuk mencantum tunas mula-mula sekali kita potong bahagian kulit pokok mangga anak pokok mangga ini anak pokok mangga arom manis kita potong kita buka kulit tempat untuk kita cantumkan tunas anak pokok ini masih kecil agak susah sikit mau potong kulit kelompok kecil kita potong dia dan kita tinggalkan sedikit bahagian kulit yang kita kupas tadi kemudian kita ambil tunas yang kita mau cantum kita potong untuk dapatkan tunas kita tanggalkan kayu 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 kita buka kayu dia nanti kita potong mengikut size apa namanya ini size yang kita tanggalkan kulit supaya kalau cantum nanti kita bungkus biar ngam-ngam dengan bahagian yang kita buka kulit kita kita bingkus ingat ingat Oke guys Ini dia guys tunas itu Tidak berapa jelas Nah ini untuk sesi Percobaan lah Oke kita Pasangkan tunas di tempat Yang kita kupas kulit Tadi di bagian batang Pokok mangga Oh iya tunas ini Tunas pokok harum manis yang dewasa Yang sudah bebuah ya guys Saya ambil tadi untuk Sesi pembelajaran saya juga lah Untuk saya kongsi bersama guys Oke sekarang kita bungkus ya Kita bungkus Belahan-belahan ya guys Menggunakan Plastik Saya tidak tahu apa nama plastik ini Tapi plastik ini Yang saya Beli online Harap-harap plastik ini Dapat Dapat digunakan untuk Proses pencet Tumat tunas inilah Oke guys kita bungkus Ya Harap-harap hasil dia bagus lah Kita ikat dia Kita ikat dia Kita ikatkan ikatannya guys Supaya Supaya Balutan tidak Tanggal ya guys Tidak longgar Oke ini dia guys Yang sudah Buat cantuman tunas Sorry guys Tidak berapa terang Jadi kita tunggu hasil cantuman 15 hari akan datang Thank you guys Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati .